Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi melantik 35 pejabat Eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemda Kota Sukabumi. Dua diantaranya merupakan pejabat Eselon 2, yakni Yadi Mulyadi yang semula Kepala Satpol PP menjadi Kadis Kominfo. Dan Rita Pitrian Ningsi semula menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial berpindah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sedangkan tiga pejabat administrator atau Eselon 3 dan 30 lainnya, pejabat pengawas atau Eselon 4 ikut dilantik dan diambil sumpah jabatannya yang dilakukan di ruang utama Setda Pemda Kota Sukabumi pada Kamis pagi kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi menyampaikan rotasi, mutasi, dan promosi merupakan hal biasa yang terjadi dalam tubuh organisasi. Bahkan tidak dalam organisasi pemerintahan saja, namun di dalam organisasi perusahaan, pergeseran pegawai juga dilakukan. Wali Kota Sukabumi berharap dengan adanya rotasi, mutasi, dan promosi jabatan ini roda pemerintahan dapat menjadi lebih baik. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.